22 yang terhormat Bapak Yakut Kholil Kaumas disilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang saya hormati Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Muhammad Bizar Ali Bapak Inspekturat Jenderal Kementerian Agama Bapak Waisal Para pejabat Eslon Satu Ada Pak Direktur Jenderal Dimas Islam Ada Pak Dirjen PHU Ada Pak Kaban Lipang Ada Bu Dirjen Kristen, Dirjen Hindu, dan Dirjen Buddha Siapa lagi yang salah satu yang enggak datang? Kita absen Pak Dirjen Pendis enggak ada Siapa yang enggak ada lagi siapa? Ada tiga nih yang enggak ada kalau catatannya Pak Dirjen tadi Nah, Kepala Badan BPJBH Kepala Badan BPJBH Satu lagi siapa yang enggak datang? Oh ada staf alis satu staf Ahli Nanti kalau khusus staf alisa sendiri yang enggak ingetin Pak Yang lain tolong diingatkan itu Eslon Satu yang enggak hadir Karena ini penting Menurut yang saya dapatkan Informasi yang saya dapatkan Rakor PAS ini terakhir kali dilaksanakan 5 tahun yang lalu Jadi Saya merasa bahwa ini sangat penting Dan kehadirannya tentu Kehadiran Bapak Ibu sekalian juga pasti penting Para pejabat Eslon II, Kementerian Agama yang hadir Kepala Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Kepala-Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Pak Kakanwin juga ada lagi salian Kepala Balai dan UPT Kepala KUA, Kepala Madrasah Dan seluruh peserta yang hadir Baik secara daring maupun luring Tentu yang pertama kita panjatkan terlebih dahulu Puji syukur kehadiran Allah SWT Alhamdulillah malam hari ini kita bisa mengikuti bersama-sama Rakor Was Dapat koordinasi pengawasan Kementerian Agama ini dalam keadaan sehat walafiat Namun sebelumnya Untuk semakin Menguatkan saudara-saudara kita yang Tertimpa bencana Kempa bumi tadi Siang Dijanjur sekali lagi meskipun saya yakin doanya Pak Adib sudah cukup Mustajab lah itu Tapi Tidak ada salahnya kalau kita Kembali mengirimkan doa untuk saudara-saudara kita Yang meninggal dunia Semoga yang wafat Semoga mendapatkan Tempat yang terbaik di sisi Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa Yang sakit segera diberikan Kesembuhan dan Kekuatan Saya Minta Bagi Bapak Ibu sekalian yang beragama Islam Menghadiahkan Al-Fatihah Dan yang lain Silahkan menyesuaikan Al-Fatihah Amin Terima kasih Bapak Ibu sekalian Ketika pertama kali saya mendapatkan mandat Amanah dari Presiden Jokowi Untuk memimpin Kementerian Agama ini Ada Dua konsen besar Yang disampaikan oleh Presiden kepada saya Dan ini terus menjadi Catatan Dan selalu saya ulang-ulang Agar kita semua juga Merasakan atmosfer yang sama Yang pertama bahwa Kita harus mengakui Bahwa layanan publik di Kementerian Agama ini Belum maksimal Belum sesuai dengan apa yang Diharapkan oleh Masyarakat Masih banyak kekurangan di sana sini Dan itu menjadi Tantangan Kita semua Yang kedua isu Kecurangan Atau fruit Ini terkait dengan Pengadaan barang dan jasa Dan praktek-praktek lain Selain pengadaan barang dan jasa Tentu saja yang Mengindikasikan adanya Kecurangan Dua hal ini ditekankan betul oleh Presiden Dan saya minta seluruh jajaran Kementerian Agama Untuk melakukan introspeksi Atas dua hal ini Di awal Kesempatan saya Menyampaikan Sambutan Di Depan Seluruh ASN Kementerian Agama Saya sampaikan bagaimana Penggambaran Masalah di Kementerian Agama ini Jadi ibarat Meja Masalah yang kita hadapi itu Sedemikian menumpuhnya Sehingga Tepian mejanya Tidak kelihatan Saking banyaknya Masalah yang banyak ini Bapak Ibu sekalian Saya berharap Kedepan Kita Bukan menjadi Bagiannya Kita bukan menjadi Bagian dari masalah Yang ada di Kementerian Agama Tetapi harus menjadi Bagian dari solusi Atas setiap Permasalahan yang ada Di Kementerian Agama Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian Saya perintahkan Pak Irjen Untuk mengawal betul Hal ini Saya minta setiap Instruksi yang saya berikan Dicatat Dikawal Dan dipastikan Ini dilaksanakan oleh Seluruh Aparatur di Kementerian Agama Tanpa terkecuali Saya merasa bahwa Ketidakoptimalan Kita Dalam menjawab Keluhan di masyarakat itu Di antaranya Bahwa kita masih Bekerja dengan Cara-cara yang lama Dengan cara-cara Yang masih sangat Konvensional Dan belum terbiasa Dengan Digital Dimana Dimana Eranya sekarang Sudah Terdigitalisasi Semua Orang sekarang Sudah terbiasa Jadi Orang ketinggalan Dompet itu Biasa saja Sekarang Ketinggalan dompet Biasa itu sekarang Merasa terganggu Kalau pergi keluar rumah itu HPnya yang ketinggalan Ini artinya apa? Bahwa Dua hal Ya memang orang Sudah terbiasa dengan Proses digital Dengan kemudahan-kemudahan Digital Atau di dalam Handphone itu Ada rahasia-rahasia Yang tidak boleh Diketahui pasangannya Jadi Hal ini Bapak-Ibu sekalian Kita juga Terus coba Perbaiki Saya perintahkan Staff khusus Ini ada disini Semua staff khusus Ini depan ini Untuk mengawal Proses digitalisasi Di Kementerian Agama Insya Allah Dilaunching Kapan Pak Bo? Tanggal 25 Kita launching Layanan digital Kementerian Agama Saya ingin semua Layanan publik Di Kementerian Agama ini Bisa diakses Dalam genggaman Semuanya Oleh karena itu Dalam kesempatan Yang baik ini Saya juga ingin Mengingatkan kepada Bapak-Ibu sekalian Untuk kooperatif Dalam menyiapkan Layanan digital ini Sejak hari pertama Saya masuk di Kementerian ini Layanan digital ini Pertama kali yang Saya perintahkan Untuk disiapkan Karena saya tahu Dan saya meyakini betul Bahwa Digitalisasi ini Bisa menjadi jawaban Atas sekian banyaknya Problem yang ada Di Kementerian Agama Sampai hari ini Belum selesai Tapi Insya Allah 25 Dilaunching Sudah beres Artinya 2 tahun Proses mendigitalisasi Kementerian Agama ini Butuh waktu 2 tahun Battlenecknya banyak Obstaclenya itu Macam-macam Ada yang Anggaranya Tidak tersedia Ada juga Disatker yang Tidak mau Diintegrasikan Maka saya kasih deadline Kepada Staff khusus Yang Saya serai tanggung jawab ini Kalau 2 tahun ini Tidak selesai Maka saya akan Ganti semua pasukan Mulai staff Sampai Direktur-direktur Sampai saya ganti Semuanya Karena saya Tidak mau Ini tidak beres Digitalisasi ini Kunci dan Saya minta Ini diberesin Bapak-Ibu sekalian Di samping Transformasi digital Saya juga berharap Irjen ini juga Tidak melakukan Tugasnya Itu secara Konvensional juga Melakukan Pengawasan secara Online Secara digital Pula Nanti saya Nanti saya kira Nanti saya kira Digitalisasi Pelayanan ini Sudah Form Sudah siap Betul Di Launching Ini akan Membantu Inspektorat Sindral Dalam Melakukan Pengawasan secara Online Sehingga Lebih mudah Dan Cepat Saya sering Mengeluh Kepada Staff Saya ini Orang yang jarang Mengeluh Tetapi Ketika Menemui Tumpukan Map-Map Pink Yang isinya Hukuman disiplin Itu saya mengeluh Banyak sekali Jadi ASN Aparatur Sipil Negara Yang di Kementerian Agama Ini yang Harus Mendapatkan Hukuman disiplin Mulai Urusan yang Remeh-temeh Sampai urusan yang Besar Itu Tumpukan di meja saya Hampir Tiap hari ada Nah Untuk itu Saya meminta juga Kepada Pak Ejen Untuk merubah Orientasi Inspektorat Dari Penindakan Kepada Pendampingan Dan Pengawasan Jadi Supaya Mulai dari Perencanaan Proses Perencanaan Kegiatan Sampai Pelaksanaan Itu Didampingi Jangan Ditunggu Di ujung Ketika Sudah Selesai Kegiatan Baru Dicari-cari Kesalahan Saya Tidak Mau Ini Terjadi Lagi Ini Juga akan Memberikan Jaminan Ketenangan Kepada Bapak Ibu Sekalian Dalam Menjalankan Program-program Yang Diamanatkan Kepada Bapak Ibu Sekalian Jadi Tidak Tidak Perlu Dihantui Tadi Pagi Saya Bersama Pak Sekjen Dan Pak Irjen Bertemu Dengan Anggota Lima BPKRI Kita Melakukan Entry Meeting Sekaligus Konsultasi BPK Juga Menyarankan Yang Seenaknya Seenaknya Saja Siapa Saja Diantara kita Yang Seenaknya Diingatkan Pak Irjen Lakukan Evaluasi Apakah Yang Bersangkutan Masih Layak Dipertahankan Di Jabatan Yang Sekarang Di Apa Di Embanya Atau Perlu Kita Carikan Jabatan Yang Tanggung jawabnya Lebih Ringan Kalau Merasa Tidak Kuat Dengan Tanggung jawabnya Tolong Dievaluasi Carikan Tempat Yang Pekerjanya Lebih Ringan Pak Sekjen Saya kira Juga Bisa Membantu Dalam hal Ini Saya Tidak Mau Tahu Lagi Sekali Waktu Kita Sempit Bapak Ibu Sekalian Waktu Kita Sempit Tidak Banyak Dan Saya Minta Semuanya Disiplin Untuk Hal Ini Saya Tidak Peduli Eslon 1 Eslon 2 Eslon 3 Eslon 5 6 Sekalipun Kalau Ada Eslon 5 Dan Eslon 6 Enggak Bener Ya Dievaluasi Diingatkan Dievaluasi Kalau Masih Saja Kepala Batu Gitu Ya Masih Keras Kepala Sekali Lagi Carikan Tempat Yang Lebih Ringan Tanggung Jawabnya Bapak Ibu Sekalian Kenapa Saya Konsen Terhadap Perbaikan Layanan Publik Di Kementerian Agama Ini Salah Satunya Adalah Karena Banyak Sekali Layanan Yang Kita Berikan Itu Bersentuhan Langsung Kepada Masyarakat Mulai Lahir Sampai Meninggal Itu Semua Diurus Sama Kementerian Agama Semua Jadi Urusan Kita Lahir Nanti Sudah Gede Bikin Apa Mau nikah Itu Mau nikah Jadi Urusan Kita Meninggal Jadi Urusan Kita Mau Ibadah Berangkat Haji Kita Yang Urus Jadi Setiap Kali Kita Memberikan Pelayanan Dan Itu Berdampak Atau Tidak Maksimal Kepada Masyarakat Maka Dengan Mudah Masyarakat Akan Bisa Menilai Bukan Hanya Pelayanan Yang Kita Berikan Yang Tidak Lagus Misalnya Haji Kalau Haji Kemarin Alhamdulillah Sukses Pak Dirjen Terima Kasih Jika Pelaksanaan Haji Kemarin Tidak Baik Yang Kena Itu Bukan Pak Dirjen Tapi Kementerian Agama Wabil Khusus Menteri Agama Jadi Hati-hati Bapak Ibu Sekalian Kesalahan Pelayanan Kita Kepada Publik Tidak Hanya Berdampak Kepada Diri Kita Sendiri Tetapi Juga Berdampak Pada Institusi Kementerian Agama Oleh Karena Itu Saya Minta Kepada Bapak Ibu Saudara Sekalian Untuk Memiliki Dekat Yang Sama Menjaga Marwah Institusi Kementerian Agama Ini Bapak Ibu Sekalian Saya Menyambut Baik Rencana Pak Irjen Tadi Untuk Melakukan Banyak Perubahan Di Apa Di Lingkungan Inspektural Sentral Seperti Yang Tadi Disampaikan Di Sambutannya Dan Sekali Lagi Penting Untuk Memastikan Bahwa Setiap Tugas Yang Diberikan Kepada Seluruh Satger Ini Menjadi Tugas Tambahan Pak Buat Irjen Untuk Memastikan Tidak Hanya Sent Kata Presiden Jokowi Tetapi Juga Deliver Jadi Kalau Sent Itu Centang Satu Kalau Deliver Centang Dua Dan Sudah Berubah Biru Itu Kira-kira Begitu Kalau Whatsapp Jadi Saya Minta Setiap Penugasan Itu Deliver Bukan Hanya Disampaikan Tetapi Tidak Dikerjakan Nah Saya Yakin Pak Irjen Mampu Memberikan Jaminan Ini Karena Baru Dua Bulan Beliau Ini Dilantik Tapi Sudah Luar Biasa Kebrakan-kebrakan Yang Dilakukan Dan Saya Akan Lihat Apakah Ini Bertahan Lama Atau Tidak Jadi Kita Lihat Durasinya Nanti Mudah-mudahan Bertahan Lama Kalau Tidak Kita Evaluasi Juga Yang Penting Pak Irjen Saya Harap Pak Irjen Juga Mampu Untuk Menangkap Dan Menerjemahkan Apa Yang Pimpinan Inginkan Supaya Informasi Dan Pelayanan Kepada Publik Ini Juga Bisa Berjalan Sesuai Yang Diharapkan Publik Dan Sampai Dengan Cepat Akurat Dan Tentu Saja Meyakinkan Bapak Ibu Sekalian Pada Kesempatan Ini Saya Minta Kepada Seluruh Unit Eselon 1 Semuanya Saja Agar Selalu Meminta Pendampingan Pada Pak Irjen Ini Pada Irjen Agar Kegiatan Yang Dilakukan Ini Benar-benar Governance Bisa Dipastikan Bahwa Ini Memang Sampai Kepada Publik Sebagai Sasaran Pelayanan Kita Terus Terang Saya Sering Mendapatkan Laporan Dari Pak Irjen Banyak Masalah Yang Muncul Di Lapangan Itu Ya Karena Saya Mohon Maaf Ini Saya Harus Sampaikan Karena Sering Sekali Ada Ego Di Antara Unit Eselon 1 Satu Dengan Yang Lain Merasa Tidak Memerlukan Pak Irjen Atau Gengsi Dengan Inspektorat Sehingga Tidak Mau Nanya Dulu Sehingga Ujung Ujung Di Di Akhir Saya Minta Besok Tidak Ada Lagi Begitu Pak Mulailah Berkomunikasi Konsolidasi Dengan Irjen Agar Kita Bisa Melakukan Antisipasi Setiap Kegiatan Kita Jika Ada Kesalahan Lebih Awal Terakhir Saya Ingin Mengucapkan Terima Kasih Juga Kepada Seluruh Bapak Ibu Sekalian Yang Hadir Yang Luar Biasa Ini Sepanjang Saya Mengikuti Kegiatan Di Kementerian Agama Pak Ini Jumlah Yang Paling Besar Yang Terasa Ikut Hampir Semuanya Ikut Secara Nureng Maupun Daring Di Youtube Tadi Saya Dilaporkan Ada Sekitar 6,4 6,4 400 Yang Nonton Di Youtube Yang Ikut Dalam Rakor Was ini Dan Yang Online Saya Tahu Yang Ikut Zoom Itu Berapa Tapi Ini Menunjukkan Bahwa Setidaknya Kehadiran Bapak Ibu Sekalian Ini Menunjukkan Komitmen Kita Semua Untuk Melakukan Perbaikan Perbaikan Pelayanan Kementerian Kementerian Agama Bapak Ibu Sekalian Selamat Melakukan Rakor Semoga Kegiatan Ini Bisa Memberikan Nilai Lebih Dan Penyaminan Mutu Bagi Peningkatan Kinerja Di Kementerian Agama Dengan Mengucap Bismillahirrahmanirrahim Maka Dengan Ini Rapat Koordinasi Pengawasan Tahun 2022 Dengan Resmi Saya Nyatakan Dibuka Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Namo Budaya Bapak Menteri Mohon Untuk Tetap Di Tempat Berkenan Mendampingi Menteri Agama Sekretaris Jenderal Dan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Disilakan Mengambil Tempat Hadirin Yang kami Hormati Inilah Pembukaan Rapat Koordinasi Pengawasan Kementerian Agama Tahun 2022 Kita Hitung Bersama 3 2 1 Inspektura Jenderal Mengembang Tugas Pengawasan Yang akan Selalu Menjadi Mata Dan Kelinga Menteri Agama Inspektura Jenderal Melakukan Transformasi Pengawasan Mengawal Kebijakan Kementerian Agama Transformasi Digital Pengawasan Melalui Elektronik Audit Diharapkan Mampu Menjadikan Inspektura Jenderal Sebagai Organisasi Yang Agil Dan Adaptif Terhadap Perkembangan Teknologi Terima Terima kasih Kepada Menteri Agama Dan Dimohon Berkenan Untuk Foto Bersama Dengan Pejabat Eslon Satu Pusat Staff Ahli Dan Staff Khusus Menteri Agama Disilakan Mengambil Tempat Terima Sampai 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 Sampai